Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Dan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang multiple integral dengan topik yaitu menentukan volume sebuah kurva Y sama dengan AX yang diputar terhadap sumbu X. Dan ternyata kalau persamaan linier Y sama dengan AX yang diputar terhadap sumbu X maka memiliki bentuk kerucut. Sehingga sesungguhnya yang kita akan tentukan adalah bagaimana volume kerucut tersebut. Topik ini ataupun materi ini sepenuhnya bersumpah dari buku Mathematical Methods in the Physical Science sekarang kan dari El Bosz. Baik sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan, mari kita lihat bagaimana kita menurunkan ataupun mencari formulasi untuk menentukan volume kerucut dengan menggunakan prinsip multiple integral. Sebelum kita memulai maka sebagai landasan, saya telah menuliskan berdasarkan dari beberapa buku-buku bahwa volume kerucut itu adalah Jadi R ini menyatakan jari-jari kerucut yang terbesar ya, jari-jari kerucut sedangkan H ini menyatakan tinggi. Nah, baik sobat-sobat fisika, sekarang kita coba melihat persamaan garis yang dimaksud. Jadi ini adalah sebuah pergamaan garis yang menyatakan Y sama dengan AX. Nah, ini adalah persamaan garis linier yang tentu saja akan melalui koordinat 0,0. Nah, jika kita sudah tetapkan bahwa batas. Jadi persamaan grafik ini, Y, A, X itu dibatasi oleh sumbu X karena diputar melalui sumbu X, maka tentu ada batasnya yaitu dari 0 sampai dengan A. Nah, ternyata katakanlah pada saat dia berada di titik H, maka ketinggian atau dengan kata lain jari-jari daripada kerucut itu adalah R. Nah, ini adalah sudut Theta yang tak lain adalah tangens Theta ya. Kita akan dapatkan nanti bahwa sesungguhnya, A itu kalau kita lihat ini adalah delta A per delta X ya. Ini tak lain adalah sebuah nilai tangens Theta ya, tangens Theta, sorry bukan tangens Theta ya, bukan tangens Theta ya, tangens Theta, jadi ini tangens Theta, itu tak lain adalah R per H. Jadi nilainya adalah R per H berdasarkan grafik X, Y, Z ini. Nah, sekarang bagaimana bentuk daripada grafik ini bersamaan linear ini apabila diputar terhadap sumbu X. Jadi bentuknya seperti ini, jadi ini ada diputar terhadap sumbu X, sehingga kalau kita perhatikan maka dia akan membentuk sebuah kerucut. Jadi dia akan membentuk sebuah kerucut. Nah, yang perlu kita fahami bahwa kita ingin menentukan volume daripada kerucut ini, dan setelah grafik ini, persamaan ini diputar terhadap sumbu X, maka dia memiliki bentuk 3 dimensi, memiliki 3 dimensi X maupun X, Y, dan Z. Nah, tentu untuk menentukan volume dari sebuah benda 3 dimensi, maka kita gunakan rumus B, sesuai dengan multiple integral, yaitu karena ada 3, maka kita tulisnya DX, DE, Z. Nah, tentu di sini batas integralnya X, ini Y, ini adalah Z. Ini yang akan kita mau cari, karena ini yang merupakan persamaan dasar. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah menentukan batas X, batas integrasi X, batas integrasi Y, dan batas integrasi Z. Nah, kalau untuk X, yang kita sudah dapatkan, yaitu batas integrasinya dari 0 sampai dengan H. Nah, yang menjadi persoalan adalah menentukan batas integrasi Y. Jadi, batas integrasi Y bukan dari 0 sampai R, bukan dari 0 sampai dengan R. Bukan, tetapi untuk kasus ini kita akan lihat. Nah, demikian pula halnya untuk menentukan batas integrasi Z itu bagaimana caranya. Nah, di multiple integral telah diajarkan kita bahwa apabila ada sebuah elemen apa, sebuah bentuk bangun seperti ini, maka kita harus menentukan dulu elemen volume. Nah, di sini saya sudah gambarkan elemen volumenya itu adalah ini. Jadi, ini yang kita sebut dengan elemen volume. Jadi, elemen volume ini tak lain perkalian antara X, E, Z. Sehingga, kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah begini. Nah, untuk itu kita akan mencoba menentukan batas integrasi untuk sumbu X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita lihat ini adalah sebuah elemen volume yang berasal dari ini. Jadi, saya perbesar ya. Nah, kelihatan bahwa bidang luasan ini itu adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, jadi ini sama dengan ini. Nah, ini daerah ini yang di garis arsir itu yang kita sebut dengan DX. Nah, itu yang kita sebut dengan DX. Selangkan bidang yang ini yang kita sebut dengan DX, DA. Jadi, luasannya ini adalah, eh, sorry, bukan DE, DE per DESET ya. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu. Karena ini kita nyatakan dalam sistem koordinat Cartesian. Tentu akan beda kalau kita nyatakan dalam bentuk, apa namanya, sistem koordinat polar ya. Atau koordinat polar ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mecahkan persoalan ini yang menggunakan koordinat Cartesian. Nah, pertama persamaan lingkaran. Kita tahu bahwa... Sama lingkaran dengan variable Y dan Z tentu adalah Y kuadrat ditambang. Z kuadrat. Nah, ini sama dengan R. Nah, R-nya itu adalah Y1. Jadi, bukan R ini ya. Bukan R ini. Karena ini, R ini adalah sebuah nilai konstanta. Nilai konstanta. Tetapi, kalau sudah dinyatakan dalam bentuk elemen volume, maka bukan R yang dipakai. Tetapi, yang dipakai adalah Y1 kuadrat. Jadi, sama halnya kalau saya memberikan sebuah contoh. Misalnya adalah elemen luas. Ini batasnya dari 0 sampai dengan L. Maka, ini yang disebut dengan DX. Jadi, bukan yang L-nya. Tapi, DX-nya itu adalah sebuah elemen yang dinyatakan sebagai sebuah variable ataupun fungsi. Nah, kelihatan di sini bahwa Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y1. Nah, Y1 itu adalah ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Y1 itu berubah menurut persamaan grafit. Y, A, X. Jadi, nilai ketinggian Y1 itu, itu sangat-sangat ditentukan oleh X. Dengan demikian, sebenarnya bisa kita tuliskan di sini bahwa Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan, kita ganti saja ini adalah A, X kuadrat. Dan perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa Y yang di sini beda secara prinsip dengan Y1. Y di sini adalah menyatakan sebuah variable, menyatakan sebuah persamaan. Dan sesungguhnya di sini adalah menyatakan sebuah R. Jadi, R kecil. Jadi, menyatakan jari-jari. Tetapi, jari-jarinya di sini saya nyatakan sebagai Y1. Dan kita tahu bahwa Y1 ini, itu berubah dengan terjadinya perubahan X. Sehingga, Y1 pangka 2 ini kita bisa gantikan dengan A, X. Katanya, ini adalah sebuah nilai yang mengalami perubahan yang bergantung pada X. Berarti, kita sudah dapatkan. Jadi, dengan demikian, kita sudah menemukan sebuah persamaan untuk menuju penentuan batas integrasi. Nah, saya kembali ke persoalan. Kita lihat dulu. Saya identifikasi dulu batas. integrasi untuk sumbu X, ya. Yaitu dari apa? Dari X 0 sampai dengan X sama dengan A. Ini sudah tertentu. Nah, sekarang kita ingin menentukan batas integrasi. Untuk sumbu X. Nah, untuk menentukan batas integrasi sumbu, ya. Maka kita gunakan persamaan lingkaran tadi. Jadi, persamaan lingkaran tadi. Terasal dari persamaan lingkaran tadi ini Y kuadrat. Ditambah Z kuadrat. Ditambah AX pangka 2. Nah, batas integrasinya itu kita bisa ambil. Y kuadrat sama dengan AX kuadrat dikurang Z kuadrat. Sehingga kita dapatkan Y di sini. Plus, minus, tambah kurang, ya. AX pangka 2 dikurang Z pangka 2. Jadi, dengan demikian. Batas integrasi untuk sumbu A itu adalah X. Sorry, bukan X, ya. Adalah Y dari minus, minus AX pangka 2 dikurang Z kuadrat, ya. Sampai dengan, ya. Sampai dengan Y plus AX pangka 2 dikurang A. Nah, jadi kita sudah menentukan batas integrasi untuk sumbu A. Nah, sekarang kita coba menentukan lagi. Batas integrasi untuk sumbu Z. Nah, batas integrasi untuk sumbu Z itu kita bisa peroleh. Jadi, kita pilih, kita dapatkan, ya. Dengan mengambil, ya. Dengan mengambil Y sama dengan 0 pada persamaan. Atau dengan memasukkan Y sama dengan pada persamaan Y kuadrat ditambah Z kuadrat AX kuadrat. Sehingga kalau Z-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Z kuadrat sama dengan AX pangka 2. Sehingga Z-nya ini kita dapatkan plus minus AX. Dengan demikian, batas integrasi untuk sumbu Z adalah min AX sampai dengan plus AX. Oke, jadi kita sudah menetapkan batas integrasi. Dengan demikian, volume itu bisa kita tulis begini. Ini tadi untuk X dari 0 sampai H. Kemudian, kemudian ini untuk Y dari min, akar AX pangka 2 kurang Z pangka 2 plus akar AX pangka 2 dikurang Z pangka 2. Nah, ini. Ini, kemudian batas Z dari min AX sampai dengan AX, maka kita tulis DX, DE, DZ. Ya. DX, DY, DZ. Dan inilah yang kita sebut sebagai Multiple Integral. Nah, sekarang persoalannya, persoalannya sekarang adalah Tidak bisa kita serta-merta lantas kita menetapkan bahwa untuk mengintegrasikan fungsi volume ini saya harus mulai dulu dengan DZ. Kemudian DY, kemudian DX. Jadi, tidak selamanya harus berurutan. Penetapan bahwa variable apa yang pertama harus diintegrasikan itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, saya pindahkan dulu di sini. Supaya mudah saya tulis besar-besar. Ini, X dari 0 sampai dengan H. Kemudian ini ada Y, min AX pangkat 2 Z kuadrat. Ini sampai plus AX pangkat 2 kurang Z kuadrat. Kemudian ini ada untuk Z sama dengan min AX ini AX plus AX DX DE DZ. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi. Bahwa tidak serta-merta di dalam mengintegralkan multi multi-integral ini. Karena ini sifatnya iterasi. Jadi, berurutan. Jadi, sifatnya beriterasi. Jadi, berkelanjutan antara satu dengan yang lain. Nah, tidak serta-merta kita langsung mengintegralkan DZ kemudian DY kemudian DX. Tetapi, kita harus perhatikan baik-baik dulu terlebih dahulu batas integrasinya. Mengapa demikian? Karena batas integrasinya adalah sebuah fungsi. Ya, sebuah fungsi. Nah, di sini Z adalah AX. Ya, batas integrasinya Z AX. Sedangkan untuk Y ada setelah ini ada variable X ada juga variable Z. sedangkan yang di sini adalah variable X dalam batas integrasinya adalah bersifat konsan. Jadi, ini bersifat sebuah fungsi. Nah, tentu kalau terlebih dahulu set yang kita dahulukan untuk kita integralkan maka setnya pada saat set diintegralkan hilang maka set ini tidak akan berkurang lagi. Jadi, yang harus didahulukan itu yang pertama adalah setelah variable Y yang harus didahulukan. Kenapa variable Y? Karena selain mengandung Z juga mengandung X. jadi variable Y dulu yang didahulukan supaya setelah Y selesai maka nanti hasil integrasinya itu akan mengandung variable X dan variable Z. Oke, sesudah itu barulah diintegralkan variable Z karena di sini ada Z sesudah Z barulah yang konstan jadi biasanya umumnya variable integral yang terakhir diintegrasikan itu adalah yang memiliki batas integrasi yang sifatnya konstan gitu yang sifatnya adalah konstan kemudian kedua biasanya yang pertama terlebih dahulu diintegrasikan adalah yang mengandung lebih yang mengandung jumlah variable yang banyak seperti ini adalah X dan Z sedangkainya adalah AX oke jadi kita sudah memiliki ketentuan-ketentuan dan saya yakin sobat-sobat fisika sekalian kalau dikerjakan sendiri nanti di tempatnya maka akan bisa kita rasakan oh ini yang pertama harus diintegrasikan baik jadi kita sudah menemukan bahwa yang kita harus integrasikan pertama adalah variable Y dengan demikian bisa saya tulis seperti ini nah ini saya tulis ada X saya sudah tulis batas integrasinya ya ini nah ini X ini Z karena yang saya mau integrasikan ini Y min akar AX kuadrat dikurang Z kuadrat kemudian ditambah akar AX kuadrat kurang Z kuadrat DY oke kita sudah dapatkan ya itu yang jadi DY yang diintegralkan hasil integralnya ini jadi saya tulis dulu ini X saya tidak masukkan dulu batas integrasinya nah ini DX DY nah integral DY kan tentu sama dengan Y nah batas integrasinya yang kita gunakan adalah AX pangkat 2 dikurang dikurang Z kuadrat akar ya ini plus akar AX kuadrat dikurang Z kuadrat nah ya sehingga kita sudah bisa dapatkan integral ya ini saya tulis saja dulu X ini Y ya ini DX D nah kita masukkan nilainya jadi kalau ini saya masukkan nilainya ya ini plus ini kurang kurang dikurang kurang ya jadi ini masuk plus kemudian dikurangkan dengan min AX kuadrat maka itu sesungguhnya dari kurang dikali dengan min jadi plus sehingga kita dapatkan ini 2 akar AX pangkat 2 kurang Z kuadrat nah ini dia maka kita sudah dapatkan hasilnya nah sekali lagi disini yang mana lebih dahulu diintegralkan apakah DX atau DY ya ini bukan DY ya DZ sorry ini bukan DY tapi DZ apakah yang kita integralkan adalah DX atau DZ maka yang kita integralkan dulu adalah DZ kenapa karena batas integrasi Z merupakan sebuah fungsi dari X oke dengan demikian bisa kita tulis seperti ini ya oke untuk X saya tidak kasih masuk apa batas integrasinya kalau ini batas integrasi Z min AX ditambah dengan AX ya kemudian ini ada 2 ya kali akar AX pangkat 2 dikurang Z kuadrat AD Z jadi kita sudah apa kita sudah dapatkan hasilnya nah langkah selanjutnya adalah bagaimana menentukan integral daripada fungsi ini integral daripada fungsi ini maka ini sebenarnya bisa kita gunakan integral dengan menggunakan integral permisalan ya tetapi kalau itu yang saya lakukan yang saya kerjakan itu membutuhkan waktu yang relatif lama maka saya hanya ingin menggunakan sebuah tabel rumus baku dimana rumus baku itu menyatakan apabila ada sebuah konstanta C C kuadrat dikurang dengan katakanlah Z kuadrat ini ini adalah DZ itu maka hasilnya adalah seperdua Z ini tertulis C kuadrat kurang Z kuadrat kemudian ditambah ada tambahnya kemudian ditambah 1 per 2 C kuadrat arkus jadi arkus tangan Z per C kuadrat dikurang Z kuadrat oke nah ini adalah rumus yang saya ambil dari rumus yang sudah ditulis secara baku nah sehingga dengan menggunakan prinsip persamaan ini maka kita bisa menentukan integral daripada ya kita sudah bisa menentukan integralnya saya tulis disini maka hasil integralnya ini saya tulis dulu X di X maka hasil integralnya ini adalah tinggal kita masukkan wah lebih saya pindahkan saja di sebelah nah ini sudah ada ini ini sudah ada sorry sudah ada jadi yang berasal dari tabel jadi saya tulis disini dulu X kemudian DX maka hasil integralnya tadi adalah 1 per 2 nah ini ada X disini variable X berarti disini adalah Z kemudian A kuadrat AX ya pangkat 2 karena X dianggap constant kemudian dikurang Z kuadrat oke kemudian ditambah berdua A kuadrat berarti disini AX kuadratnya AX kuadrat tadi ini coba kita lihat ini adalah AX kuadratnya nah kemudian kita tulis saya tulis arkus tangan jadi arkus tangan sama saja dengan tangan inverse tangan sepangkat min 1 kemudian disini Z kemudian disini AX kuadrat dikurang Z kuadrat kemudian kita akarkan ini batas integrasinya berapa min AX sampai dengan AX oke nah kita tinggal memasukkan nilai-nilainya ya kita tinggal memasukkan nilai-nilainya ini saya tulis X sama dengan X sama dengan DX kita masukkan AX jadi Z nya itu kita ganti ya Z nya itu kita ganti dengan AX nah kalau Z nya saya ganti dengan AX maka nilai ini sama dengan 0 maka nilai ini sama dengan 0 ya nah tinggal ini kita masukkan AX ya AX arkus tangan Z nah ini juga sama dengan 0 sama dengan 0 tapi Z dibagi 0 adalah tak berhingga ingat arkus tangan tak berhingga itu ada nilainya loh jadi arkus tangan tak berhingga itu ada nilainya sehingga bisa kita tulis disini 1 per 2 AX kuadrat arkus tangan tak berhingga ya karena nilai ini sama dengan 0 kemudian dikurang AX dikurang AX apapun juga dikurang AX ini adalah minus tetapi kalau dipangkat 2 kan jadi plus maka nilai yang disini ini juga tetap sama dengan 0 sehingga ya sehingga tinggal yang disini ya nah ini AX AX ya ya AX arkus tangan nah kurang saya tulis disini 1 per 2 AX kuadrat arkus tangan seberapa bukan tangan tak berhingga tapi bukan tangan saya ini tapi disini adalah tangan semin tak berhingga oke tangan semin tak berhingga nah hati-hati arkus tangan semin tak berhingga itu memiliki juga nilai ya memiliki juga nilai jadi masing-masing nilainya saya kasih contoh sedikit misalnya kalau saya katakan tangan pi per 2 itu kan sama dengan sin pi per 2 per cos pi per 2 sin pi per 2 1 cos pi per 2 sama dengan 0 1 dibagi 0 sama dengan tak berhingga itulah sebabnya arkus tangan tak berhingga nilainya sama dengan pi per 2 kalau kalau arkus tangan min ya nah tentu sama dengan min pi per 2 oke jadi sudah bisa di apa namanya di maafahami sehingga sehingga disini nanti hasilnya yang ini adalah min pi per 2 jadi plus ya min pi ini jadinya pi jadi ini jadinya pi per 2 ini min pi per 2 ya sehingga kita bisa dapatkan oke saya tetap tulis dulu ini dx ya tentu sama dengan 2 ya 2 nah jadi saya tulis apa seper 2 ax pangkat 2 kali pi per 2 dikurang seper 2 ax pangkat 2 min pi per 2 ya sehingga kalau begitu pi per 2 pi per 2 maka hasilnya ini sama dengan pi per 2 tambah pi per 2 ini kan tambah berarti hasilnya sama dengan pi per 2 pi per 2 ax pangkat 2 batas integrasi dari 0 sampai dengan h ini adalah dx ya oke ya karena ini min dengan min jadinya plus berarti seper 2 ditambah seper 2 sama dengan 1 pi per 2 ax kawadrat nah yang terakhir adalah ini nah kita pindahkan saja ke sebelah ya jadi kita dapatkan p sama dengan keluarkan saja ini pi per 2 kemudian a kawadrat jadi tinggal x kawadrat dx batas 0 sampai dengan h cocok ya jadi a kawadratnya dikeluarkan ya karena konstan sehingga kalau ini kita apa namanya turunkan ini maka kita dapatkan sepertiga x pangkat 3 dari 0 sampai dengan h sehingga kita dapatkan pi a pangkat 2 per 2 kali sepertiga a pangkat 3 nah masih ingat di awal pembahasan bahwa a itu taleng adalah r per ya jadi r per k nah ini ada ada ini ada sedikit kesalahan ya ya ada sedikit kesalahan ini ini tiba-tiba muncul r per h ini oke 1 per 2 maka oke kita dapatkan pi per 2 kemudian ada yang sedikit kesalahan ya jadi saya akan cari dulu gimana letak kesalahannya 1 per 2 oh iya ini ada angka 2 di depan ini yang belum sempat saya masukkan sorry ini ada angka 2 ya berarti seharusnya ditulis angka 2 oke ini ada angka 2 berarti disini ada angka 2 ya ada angka 2 oke nah dengan demikian disini juga ada angka 2 jadi saya tulis maaf jadi sedikit apa ada angka 2 nah dengan demikian kalau disitu ada angka 2 ini ada juga angka 2 nah dengan demikian disini ada angka 2 maka hasilnya ini adalah sama dengan pi pi a kuadrat ax pangkat 2 dx oke jadi saya maaf ada sedikit apa kesalahan lupa memasukkan angka 2 ini ya oke yang penting sudah bisa dimengerti bisa difahami saya lanjut lagi jadi kita tinggal mengintegralkan pi jadi ini hilang angka 2 nya ini juga hilang angka 2 nya ini juga hilang angka 2 nya oke jadi kita sudah ketahui dari awal bahwa a sama dengan r per h sehingga kalau itu kita masukkan a nya tentu adalah r kuadrat per h pangkat 2 kali sepertiga per h pangkat 3 ya jadi kalau ini hilang ini hilang tinggal h nya jadi volumenya adalah p sama dengan pi r kuadrat per 3 di kali h maka ini adalah volume volume kerucut nah inilah yang kita buktikan oke baik ya sobat-sobat fisika demikianlah penjelasan tentang bagaimana menentukan volume kerucut dan multiple integral semoga penjelasan ini memberikan manfaat meskipun ada satu ada sedikit kehilapan tadi yang sempat saya lakukan mohon maaf atas kehilapan tersebut dan saya sangat berharap bahwa mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat keilmuan bagi kita semua dan utamanya memberikan keberkahan baik ya sobat-sobat fisika saya akhiri maaf atas segala kekurangannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati